disini sudah selesai dengan semua masalah, namun apapun masalahnya minumnya tebutusus loh gitu ya selalu haripu masalah yang semuanya jadi semoy pus solusion, biar apa? iya betul, biar ada yang sudah sih, gitu kawan-kawan ya soalnya kayak gini, nomor 1 nih kita baca perempuan lagi ya cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapai yang keputus yang ditentukan disebut bla 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 A. Pendekatan pembelajaran B. Strategi pembelajaran C. Modea pembelajaran D. Metode pembelajaran E. Teknik pembelajaran nah, kawan-kawan untuk menjawab soal ini maka kawan-kawan harus harus tahu dulu berarti definisi dari masing-masing opsion ini, gitu ya pendekatan pembelajaran itu apa, strategi pembelajaran itu apa modea pembelajaran itu apa, metode pembelajaran itu apa dan juga teknik pembelajaran itu apa gitu kan, gitu ya nah, biasanya kita suka tertukar mana mode, mana metode mana strategi, mana pendekatan, dan mana teknik nah, kali ini maka akan mencoba mengupasnya satu persatu oke, itu kan kawan-kawan oke, kawan-kawan perlu kita ketahui nih, yang dimaksud dengan mode pembelajaran ini ini berada definisi ini maka diambil dari permendikbud nomor oke, oke, disini aja dong jangan disini, disini ya kalau kawan-kawan mau tahu, ini semua definisinya ada di permendikbud nah, permendikbud maka oke, ambil dari yang permendikbud terbaru nomor 103 tahun 2014 kalau gak salah atau 100 kebalik itu ya maaf ya, apa agen gitu ya pokoknya yang berkaitan dengan apa pembelajaran, makanya kalau gak salah ini 103 nomor 103 tahun 2014 gitu, kawan-kawan nanti siap dulu aja sendiri gitu ya dimana disana dikatakan bahwa model itu merupakan kerangka konseptual dan operasional pembelajaran yang memiliki nama ciri ulutan logis pengaturan dan budaya itu modea ulutannya itu dari modea dulu kawan-kawan yang paling luas itu nah, kalau pendekatan pembelajaran merupakan cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang ditutukan nah, ini berarti dia jadi kalau begitu, jawaban nomor 1 itu adalah cara pandang itu berarti kaitannya dengan pendekatan pembelajaran jadi kalau begitu, jawaban nomor 1 itu adalah yang ah, begitu kan, kawan-kawan anasin jadi, cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang ditutukan itu disebut dengan pendekatan sementara kalau mode itu adalah kerangka konseptual dan operasional jadi, kerangka konseptualnya serta operasional pembelajarannya yang memiliki nama, ciri, urutan, logis dan ada urutannya, kawan-kawan ya kemudian, dan budaya gitu sementara pendekatan itu adalah cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mungkin terjadi proses pembelajaran jadi, memungkinkan terjadinya proses pembelajaran itu pakai pendekatan pembelajaran sementara strategi merupakan langkah-langkah sistematik dan sistemik yang digunakan untuk pendidik untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran sama untuk pembelajaran jadi, bedanya kalau strategi itu adalah langkah-langkahnya langkah-langkah sistematiknya dan sistemik kalau ini cara pandang pendidiknya pendekatan itu ya kalau metode itu cara atau teknik kalau ini cara atau teknik yang digunakan oleh pendidik untuk menangani suatu kegiatan pembelajaran yang mencakup, menarikin, ada metode ceramah tanya-jawab, diskusi kemudian, ada teknik pembelajaran merupakan cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik contoh, misalkan metode ceramah ya akan berbeda ceramah seseorang guru yang berada di kelas yang banyak sama di kelas yang sedikit itu, itu pakenya teknik kalau menarik, kalau taktik itu adalah gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individua nah, kalau taktik itu kita misalkan kan pakai metode ceramah nih ceramah di kelas yang ceramah itu kalau beda kalau taktik itu ini kita pakai metode ceramah di mana ceramah itu bisa kita gunakan berbeda, itu kan ada di kelas yang banyak kalau sama di kelas yang sedikit kan beda pasti sedikit nih itu pakenya tekniknya tekniknya gimana nih kalau di kelas yang banyak tekniknya gimana nih kalau di kelas sedikit ceramahnya nah, sementara taktik itu itu ceramah di kelas banyak, di kelas sedikit tergantung kepada individua guru misalkan individua guru di kelas ceramah apapun sedikit dia pakai yang suka humor pakai humor misalkan dia sedikit humor sedikit humor berarti nanti dalam ceramahnya ada humornya gitu kawan-kawan itu taktik bisa juga yang gak suka humor berarti serius gitu tapi dengan cara seperti apa gitu kawan-kawan ya itu definisi dari taktik pemajaran nah, lebih jelasnya ada yang menggambarkan mode penekatan strategi metode itu seperti ini jadi yang lebih luas itu adalah mode dulu kawan-kawan mode baru pendekatan kemudian strategi metode dan teknik nah, teknik itu sudah taktik taktik itu bagian dari teknik karena teknik ini kan tekniknya tadi dikasih yang banyak seperti apa dikasih sedikit seperti apa nah, taktiknya itu ada yang humor ada yang tidak gitu ya metodenya ceramah atau apa gitu kan kan ya nah, ada juga yang mendifisikan bahwa mode itu adalah rangka penekatan strategi metode dan teknik gitu kan semuanya yang dincakup kalau penekatan kan tadi pandangan sama ya strategi, konsep, rencana, pemajaran selalu utuh metode, persedut ada aja seperti itu gitu kan ada juga yang menggabarkannya seperti ini mode itu paling luas ini mode ya jadi sudah mode itu mencakup pendekatan strategi metode dan teknik nah, pendekatan itu lebih luas daripada strategi strategi bagian dari pendekatan kemudian metode bagian dari step lagi penelajaran metode juga bagian dari pendekatan teknik juga sama bagian dari pendekatan semua ini bagian dari model gitu kan kan karena model definisinya lebih luas gitu lebih kompleks oke, gitu kawan-kawan ya nah, perlu kita ketahui kawan-kawan sebagai wasan tambahan pengetahuan pendekatan itu dibagi menjadi dua ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berusat pada peserta didik nah atau student center approach kemudian juga ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berusat pada guru nah, ini pendekatan pembelajaran dilihat dari cara pendengnya gitu ya pendekatan pembelajarannya nah, gitu kemudian antara strategi strategi pembelajaran juga nih ada dua strategi pembelajaran itu ada exposition discovery learning ada group individual learning nih strategi pembelajaran mungkin nanti dipertemuan berikutnya akan memakai bahas satu persatu gitu ya oke lagi kalau pendekatan itu ada pendekatan pembelajaran berorientasi pada peserta didik berpusat pada peserta didik gitalah ada yang berusat pada guru teacher center approach student center approach jadi kalau kurikulum 23 kan sekarang pakainya yang ini ya student center approach jadi berpusat pada peserta didik gitu makanya di surat pedaran pendekbud dan tentang pembelajaran RPP yang simpel itu salah satunya adalah berorientasi pada peserta didikan ya prinsipnya itu strategi ini juga dibagi dua oke nah strategi kalau dilihat dari cara penyajiannya nih dia juga dibagi dua satu ada strategi pembelajaran induktif kedua ada strategi pembelajaran deduktif mungkin nanti dipertuan berikutnya akan dibahas satu masing-masing ini definisinya atau contohnya juga gitu ulangi-ulangi ya sebelum kita lanjut jadi penekatan dilihat dari dua ada dibaginya di dua ada pembedekatan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik student center student center approach ada penekatan belajar ini berarti pada guru atau teacher center approach strategi itu ada exposition discover learning ada group individual learning dilihat dari penyajiannya nih strategi itu ada dua strategi pembelajaran induktif sama strategi pembelajaran deduktif gitu kalau metode itu banyak contohnya ada metode ceramah jadi tadi kan saya disebutkan oleh makhluk ya ada metode diskusi boleh juga pakai metode demonstrasi metodenya ada simulasi kemudian juga ada laboratorium ada pengalaman lapangan kemudian metodenya brainstorming kemudian ada debat metodenya ada juga simposium dan lain sebagainya gitu ini contoh-contoh metode ya cuman kita biasa dipakai itu yang sering dipakai cerama diskusi demo paling ya ini jarang sih debat paling dipakai ini seringnya di bahasa inisio berarti cerama tadi paling sering pakai cerama jadi guru bercerama namun tadi bagaimana juga saya ramah menggunakan teknik dan taktik yang berbeda antara di kelas yang banyak dengan sedikit antara individua gurunya masing-masing yang suka umur dengan yang tidak diskusi juga sama bagian dari metode gitu kan next soal nomor 2 soal yang terakhir jadi untuk sementara makanya bisa berbagi 2 soal terlebih dahulu oke hanya 2 soal ternyata salah saya nah disini selesaikan sebuah masalah namun apa masalahnya minumnya teh botol jadi selalu jadi penasaran menjadi my boost solution biar apa iya betul biar sebenarnya sih gitu kan soalnya kayak gini kita baca perang-perang pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik dan antara peserta didik dengan pendidik jadi pembelajaran itu definisinya kawan-kawan proses interaksi antar peserta didik disebut pembelajaran itu Atau antara peserta didik dengan pendidik Dengan guru berarti dan sumber belajar juga Sama Jadi ketika peserta didik ada interaksi dengan sumber belajar Dengan guru dengan sumber belajar Pada satu lingkungan belajar di kelas Atau dimanapun itu di lingkungan belajar Maka itulah yang disebut dengan pembelajaran Nah jadi kalau di kelasnya itu PBB Alias Tidak saling Bersapa Maka itu bukan pembelajaran Karena pembelajaran itu harus ada interaksi Pembelajaran dilaksanakan berbasis aktivitas Harus ada aktivitas dengan karakter sebagian berikut Kecuali yang terjadi Jadi pembelajaran itu harus berbasis aktivitas Tapi Kecuali sebagai berikut apa Interaktif dan inspiratif A itu B menyenangkan menantang dan motivasi bersedik untuk berparsifasi aktif C inovatif dan inspiratif D sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan berkomunik Serta psikologis bersedik E memberikan ruang yang cukup bagi prakasa Kerapitas dan kebandingan bersedik Dan didik Gak usah ini Gak usah didik Nah yang bukan Yang ditanyakan itu kan Yang kecuali Yang kecuali itu adalah Nah ini juga kawan-kawan Jawabannya ada di permedik pun Nomor 13 tahun 2014 Tadi Kecilakan kawan-kawan dodod ya Tentang pembelajaran Jadi pembelajaran di keras itu harus berbasis aktivitas Dengan karakternya sebagai berikut Satu interaktif dan inspiratif Jadi keras itu ada interaktif Harus inspiratif gitu kan ya Kemudian juga harus menyenangkan Menantang dan memotivasi bersedik untuk berparsai aktif Ini masuk juga ya Kerasiknya Inovatif dan inspiratif Nah ini yang bukan kawan-kawan Karena yang betul itu adalah interaktif Bukan inovatif ya Dan inspiratif Kena inovatif bagian inspiratif gitu kan Sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan perkembangan bersedik Ini betul-betul Memberikan ruang yang cukup bagi besar-besar Dan kawan-kawan juga betul Jadi ada lima Kalau gak salah itu ya Kawan-kawan di permedik pun itu Satu ada dia Satu lagi adalah konteks tua Kalau gak salah Konstektual Dan kolaboratif kalau salah Kolaboratif Jadi harus kolab gitu kawan-kawan ya Harus kerjasama Itu karakteristik dari Pembelajaran yang berbasis aktivitas gitu kawan-kawan Unsend Belum dijawab sih Jadi jawabannya berikut itu Yang bukan itu adalah Yang C Begitu kan kawan Hansen Gini-gini Jadi mantap Oke kawan-kawan Barangkan bisa judulnya Seperti yang terkesan Ini oleh makin Mudah-mudahan bisa bermanfaat Untuk kawan-kawan Dan sedikit nambah Wawasan tambahan pengetahuannya Tentang model pembelajaran Jadi kita simpulkan bahwa Model itu ternyata lebih luas Ini makhluknya kawan-kawan ya Dari model Urutan itu model Kemudian pendekatan pembelajaran Oke kita ulangi aja Kita simpulkan sebelum kita akhiri ya Model pembelajaran Kemudian pendekatan pembelajaran Strategi pembelajaran Metode pembelajaran Dan teknik pembelajaran Pendekatan itu ada dua Ada pendekatan Berlutasi pada pesatadi Kepada berlutasi pada guru Strategi juga dibagi jadi dua Ada Exposition Discover Learning Kemudian ada juga Grup Individual Learning Kemudian strategi Dari segi penyagihannya Itu dibagi jadi dua juga Ada strategi pembelajaran induktif Dan strategi pembelajaran deduktif Pencapaian dipertuan berikutnya Yang akan memakai Jelaskan contoh persatu Dan ini ada contoh-contoh Dari metode pembelajaran Itu ada ceramah diskusi Demonstasi simulasi Dan lain sebagainya Sampai ke simposium Itu kan kan ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih